Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 44-46 Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak Hal kerajaan surga itu sumpah maharta yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu Demikian pula hal kerajaan surga itu Sumpah mah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedes dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matthew 13 ayat 44-46 Kegelisahan di arti kita bisa diibaratkan seperti berburu harta karun Dengan cara yang berbeda Kita semua mengalami keinginan untuk mencintai tanpa syarat sebagai kebaikan sejati Di dalam Kristus Allah telah datang untuk memberikan dirinya kepada kita Dialah yang benar-benar kita rindukan Kristus adalah harta terbesar kita Saudara-saudari marilah kita memperdalam kesadaran kita Akan kebesaran karunianya kepada kita Dan membuka hati kita kepadanya Di dalam Kristus kita telah mengalami kesetiaan kasih Allah yang luar biasa bagi kita Dalam belas kasihannya kita menemukan bahwa hidup kita memiliki nilai yang tak terbatas di mata Bapak Dalam ajarannya kita menemukan kebijaksanaan untuk membangun hidup kita di atas tanah yang kokoh Dalam kasih karunianya kita menerima kekuatan untuk bertemu dalam kasih dan kebunusan Disinilah kita bisa membangun masa depan yang sesungguhnya Disinilah kita dapat memenuhi panggilan hidup kita Tetapi kita harus rewa mengesampingkan semua kecemasan lain untuk memiliki harta ini Kita haruslah mengesampingkan apapun yang mencoba memberi kita rasa aman yang palsu di luar Tuhan Saudara-saudari apakah kita menjadikan persahabatan kita dengan Kristus Sebagai satu-satunya nilai yang memimpin hidup kita Saudara-saudari membongkar harta karun ini adalah pekerjaan kehidupan rohani kita Kita perlulah bekerjasama dengan kasih karunia Kristus untuk benar-benar memiliki harta ini Penanaman iman, harapan, dan amalkasi membantu diri kita untuk menemukan dan menghayati harta ini dengan maksimal setiap hari Pengorbanan dan penolakan kita yang dilakukan untuk mengenakan manusia baru Membantu kita untuk menggali harta ini dari kehidupan kita yang bersahaja Hidup amal yang murah hati membantu kita membuat harta ini benar-benar bertahan lama dan memperkaya hidup kita Apakah kita dengan tulus membiarkan harta Kristus mengubah hidup kita semua Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda-Mu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 44-46 Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak Hal kerajaan surga itu sumpah maharta yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu Demikian pula hal kerajaan surga itu Sumpah mah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih telah amas Terima kasih telah menonton!